Intro Hai, balik lagi di ulasan ID Seperti janji kita pada awal tahun kemarin Kalau kita akan sering mengulas PC rakitan customer antar komputer buat kalian Dan juga supaya bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin merakit PC idamannya Nah, pada video kali ini kita kedatangan sebuah PC rakitan yang boleh dibilang luar biasa Daripada penasaran, langsung aja kita ulas Intro Gak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke spesifikasi PC ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 2700X MOBO menggunakan ASUS ROG Crosshair 7 Hero dengan chipset X470 Storage menggunakan SSD Samsung 970 EVO dengan kapasitas 500GB Memory menggunakan Corsair Reader 4 Vantage RGB Pro 16GB sebanyak 4 keping Sehingga total menjadi 64GB Casing menggunakan Cooler Master H500P Per-supply menggunakan Seasonic Focus Plus Gold 750W Dan untuk GPU menggunakan Galaxy RTX 2080 Ti Hal Offense Tak ketinggalan, untuk display user ini menggunakan monitor ASUS ROG XG32K Kurs Gaming Monitor Dan untuk harga, seluruh spesifikasi yang kita sebutkan tadi memiliki total harga yaitu sebesar Rp 59.995.000 Masuk ke performa, kita mencoba menjalankan benchmark sidotis dan memainkan beberapa game AAA Karena monitor yang digunakan oleh user ini mempunyai resolusi 2K Maka pengujian kali ini kita lakukan pada resolusi monitor tersebut Dan tak ketinggalan, kita juga menguji PC ini untuk memainkan game Battlefield V yang dimana sudah support type tracing Dan berikut hasilnya Performa yang dihasilkan PC ini Ini memang terbilang sesuai dengan uang yang dikeluarkan untuk build PC seperti ini Dengan resolusi 2K dan settingan game rata kanan Tak ada kendala sama sekali yang muncul ketika dilakukan uji coba Untuk Battlefield V, walaupun kita setting di XR atau fitur ray tracingnya pada settingan ultra FPS tetap stabil di atas 60an Mungkin ada sedikit kekhawatiran terhadap monitor yang digunakan Karena monitor ROG XG32 VK ini support FreeSync Seperti yang kita tahu, FreeSync merupakan fitur yang dikhususkan untuk GPU berbasis Radeon Tapi kita cukup lega setelah mendengar kabar kalau G-Sync dari Nvidia bisa aktif pada monitor FreeSync Walaupun untuk saat ini, hal itu hanya bisa dilakukan pada beberapa monitor seri tertentu Dan mudah-mudahan, semua monitor FreeSync juga bisa menikmati fitur G-Sync untuk kedepannya Jika membahas tampilan, PC ini gak perlu dipertanyakan lagi Karena kesan mahal sudah terpancar ketika PC ini diletakkan di atas meja Dan disandingkan dengan monitor gaming yang support aura RGB Dan jika dilihat dari spesifikasi yang digunakan Mungkin PC ini masih bisa dikatakan cukup untuk jangka waktu 10 tahun depan Sehingga hal itu menjadikan PC dengan spesifikasi high-end adalah sebuah investasi Nah itu dia ulasan kita untuk PC seharga 60 juta ini Tujuan kita membuat video ini selain untuk referensi PC ini juga bisa menjadi motivasi buat kalian yang ingin merakit PC idaman kalian Buat kalian yang masih dalam proses menabung Tetap semangat dan sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian masing-masing Like video ini jika kalian suka Dan jangan lupa subscribe channel kita Supaya kalian gak ketinggalan video kita berikutnya Jangan lupa juga kunjungi situs kita di ulasan.id Untuk artikel informatif lainnya Dengan gue Rizky sampai ketemu lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax